Dari brand Nike, yaitu Nike Untuk atu bola Halo Sob, balik lagi di channel Sporty ID Masih bareng gue, Dimas Aji Dari kemarin, setiap gue review sepatu Selalu ada yang tanya Bang, berapa sih bobot daripada sepatu itu? Atau ada juga nih yang sering banget Tanya mengenai rekomendasi sepatu bola Yang cocok buat para winger Atau juga striker, juga bisa midfielder Nah, untuk menjawab segala pertanyaan itu Maka di video kali ini Kita akan buatkan 5 rekomendasi sepatu bola Di tahun 2022 Yang cocok banget nih Untuk kalian bawa akselerasi Daripada kalian penasaran apa aja sepatunya? Ikuti video ini sampai akhir Oke, langsung aja Sob Yang pertama, kita punya rekomendasi sepatu bola dari brand Nike Apa sih sepatunya? Ini dia Sob Sepatunya Nike Vapor 14 Kalau kita berbicara soal ringan Pasti kalau dari brand Nike Itu nggak akan jauh-jauh dari seri Vapor 14 Di seri Vapor 14 ini Memang fitur utama Ataupun kelebihannya Itu ada pada sisi beratnya Yang bisa dibilang ini sangat ringan Sob Apa aja sih kelebihannya? Tentu dari uppernya Ini bahannya kulit sintetis Sudah sering gue review Kemudian ini cocok banget Karena teksturnya Dia itu sangat mendukung Untuk kalian bawa lari dan juga dribbling Terutama karena memang ada teksturnya Sob Di bagian keseluruhan di sepatu Vapor 14 ini Dan ini adalah warna terbarunya Sistem penaliannya ini Itu masih menggunakan sistem lidah sepatu Sehingga nanti ketika kalian masuk Itu nggak akan kesulitan Sob Karena masih bisa menyesuaikan Kemudian value utamanya di sepatu ini Tentu di bagian outsole-nya Kenapa? Karena di bagian outsole-nya ini Itu di bagian sole plate depan Dan juga belakang itu terpisah Sob Hanya dihubungkan oleh garis seperti ini Sob Tentu ini jelas Fungsi utamanya adalah Untuk membuat bobot daripada sepatu ini Semakin ringan Yap Ini adalah Vapor 14 Rekomendasi kita yang pertama Pasti kalian penasaran Berapa sih harganya Bang? Untuk Vapor 14 ini Itu dibanderol dengan harga retail Rp 1.200.000 Dan sepatu ini Bobotnya itu berkisar di antara 175-185 gram Untuk sepatu di bawah 200 gram Itu sudah bisa dikategorikan Sebagai sepatu yang ringan Atau juga sangat ringan Sob Untuk rekomendasi yang pertama Kita dari brand Nike Dan yang kedua Ini tentu nggak jauh-jauh dari kompetitornya Yaitu brand Adidas Ini dia sepatunya X-speed Flow Point 3 Dan ini adalah edisi spesial Lionel Messi Mega bintang asal Argentina Ya ini adalah sepatu terbarunya Messi Dan memang dia juga pakai sampai sekarang Untuk bermain Nah sebagaimana kita ketahui Bahwasannya Lionel Messi Dia akan memiliki daya eksplosifitas Yang cukup tinggi Dia sangat lincah Dia juga suka lari Dribbling bola Sana sini Tentunya Ini cocok banget Buat kalian yang juga Punya tipikal seperti Messi Sob Kenapa? Karena ini fitur utama Atau value utamanya Itu ada di sistem penaliannya Sob Kenapa? Karena di sistem penaliannya ini Sudah tidak menggunakan lidah sepatu Tetapi menggunakan teknologi Cloud Collar Yaitu teknologi seperti ini Yang mana ketika kaki kita masuk Tentu sepatu ini Akan terasa memeluk kaki kita Nah teknologi seperti ini Cocok banget Biar kaki kalian itu Tidak mudah lepas Daripada sepatu ini Ini adalah teknologi utama Yang memang menjadi kelebihan Di sepatu ini Selain itu Bahan materialnya itu Terbuat dari bahan sintetis Dan juga bahan mesh Bahan mesh itu berfungsi Agar sirkulasi udara itu Enak ketika kaki kalian masuk Sehingga tentu tidak Apa ya Tidak terasa panas lah gitu Sob Teknologi mesh itu adalah Bintik-bintik atau lubang-lubang Seperti ini Di bagian dalam sepatu Dan juga di bagian punggung sepatu Untuk bahan mesh seperti ini Juga berfungsi untuk Meringankan bobot Daripada sepatu ini Sob Oke Untuk bagian outsole nya Tentu tidak akan jauh beda Dia menggunakan Outsole pipih Ataupun blade seperti ini Sehingga menimbulkan Daya pegas ketika kalian Akan berakselerasi Itu dia Untuk rekomendasi yang kedua Dan sepatu ini Bobotnya itu Tidak sampai 250 gram Ya sekitar di antara 235 sampai 240an gram lah Nah untuk sepatu Di bawah 250 gram Itu memang tidak bisa Dibilang ringan Tapi juga cukup standar lah Untuk sebuah sepatu Yang memang dikhususkan Untuk tipikal Para winger Ataupun juga Para striker Seperti Lionel Messi ini Untuk harganya sendiri Xpeed Flow Point 3 Edisi Lionel Messi ini Itu dibanderol Dengan harga retail 1.200.000 rupiah Tapi Kalau di sporty Tentu ada potongan Sepatu ini Kita banderol Dengan harga 1.80.000 rupiah Cukup worth it Mengingat beberapa kelebihan Yang dimiliki oleh Sepatu Xpeed Flow Point 3 Messi ini Oke sop Untuk rekomendasi yang ketiga Setelah kita Ada Nike Adidas Tidak'af doang Kalau kita tidak Rekomendasikan Sepatu bola Dari brand lokal Yang pertama ini Kita akan rekomendasikan Sepatu bola Dari brand spek Yaitu Seri Akselerator Alfa Pro Nah ini dia Sepatunya sop Akselerator Alfa Pro Ya Ini adalah Seri Yang bisa dibilang Sangat booming ya sop Telah dirilis Di tahun 2020 Atau 2021 Yang pertama Kelebihan yang dimiliki Oleh sepatu ini Adalah Dia memiliki Soul Plate Yang mirip Sama Nike Kita di sop Yaitu terpisah Antara Soul bagian depan Dan juga belakang Seperti ini sop Sehingga Jelas sama Mengurangi bobot Daripada sepatu ini Dan Bagian outsole nya ini Dia Juga memiliki Daya pegas Atau Menggunakan Soul Plate Pipih Atau blade Seperti ini Sehingga Ini enak banget sih Kalau kalian bawa Lari-lari Dan juga Bagian uppernya Ini juga Sangat lembut Dan juga enak Bahannya sintetis Dan ini Juga selain pro Itu ada yang Seri elite nya Sob Atau great elite nya Nah itu jelas juga Perbedaannya nanti Di bagian sini Karena Untuk di elite nya Dia menggunakan Clochular Seperti di adidas Seperti ini Tapi di Yang pro Ini menggunakan Lidah sepatu Seperti ini Tentu memiliki Kelebihan masing-masing Sob Nah di bagian Uppernya Ini kulit sintetis Full Kemudian Dia tampil Dengan gaya Atau Tampilan lebih fresh Nah sebelumnya Itu kan Di seri alpha Itu ada warna Banyak Ada warna hitam Sebelumnya Kemudian ada warna putih Dan juga Ada warna Merah Dan Beberapa warna lain Nah sebenarnya Di brand spec ini Ada beberapa Yang cukup oke Untuk kalian Pergunakan Bagi kalian Yang berposisi Sebagai winger Striker Ataupun midfielder Yaitu diantaranya Itu ada Leg speed 3 Atau accelerator Leg speed 3 Kemudian Juga ada LS omega Dan masih banyak lagi Tapi Kenapa kita pilih ini Karena ini bisa dibilang Yang cukup ringan Dan juga cukup enak Dan ini Sebenarnya Tipikalnya Tipikal kakinya Itu Kita lebih rekomendasikan Untuk tipikal kaki Yang narrow Ke medium Kenapa Kalau kalian Punya tipikal kaki Yang agak wide Kita rekomendasikan Untuk upsize Karena Nanti kalian Akan merasa Cukup sakit Di bagian Pinggirnya Seperti ini Nah mungkin Ini adalah Rekomendasi kita Yang ketiga Dan sepatu Dari brand spec ini Dibanderol Dibanderol Dengan harga 580 ribu Rupiah Aja Untuk Bobo-bootnya Sendiri Sepatu ini Itu Hampir sama Dengan brand Nike Atau Di Vapor 14 Tadi Itu Kisaran Di Angka 170 Sampai 180 Gram Tentu Bisa dibilang Ini Sepatu yang Sangat ringan Untuk kalian Bisa pakai Di lapangan Itu dia Untuk 3 rekomendasi Sepatu bola Dari Beberapa brand Nah untuk Rekomendasi yang keempat Itu Kita ada Dari Kompetitornya Spek Yaitu Apalagi Kalau bukan Orthusek Ini dia Sepatunya Yaitu Katalis Liberté Katalis Liberté Juga adalah Salah satu Silo Yang bisa dibilang Cukup booming Sejak Kemunculannya Nah Itu Hampir sama Dengan brand Spek Dia itu Pertama kali muncul Itu di edisi Kemerdekaan Di tahun 2021 Sejak saat itu Katalis Liberté Ini bisa dibilang Sebagai Sepatu Goib Nah Tapi Dia Sekarang Mengeluarkan Beberapa warna Seperti warna Yang pertama Itu warna Merah Itu Spesial edisi Kemerdekaan Kemudian Ada warna White Pink Itu juga Paling banyak Dicari Kemudian Warna Hitam Dan juga Yang terakhir Itu warna Reno Grey Seperti ini Nah Untuk Kelebihannya Sendiri Itu Kalau tadi Spek Hampir sama Dengan Neki Yang ini Hampir sama Dengan Adidas Yaitu Bagian sistem penaliannya Dia sudah tidak Menggunakan Lidah sepatu Melainkan Sudah menggunakan Kolar Seperti ini Jelas Ini untuk Memanimalisir Cedera Dan juga Untuk Mengikat kaki kita Biar Tidak bisa Kemana-mana Gitu Untuk Talinya Menggunakan Tali pipih Kemudian Uppernya Sintetis Seperti ini Dan juga Dia ringan Untuk bagian Uppernya Tapi Juga Diseimbangkan Dengan bagian Otsolnya Yang memang Tidak terlalu Keras Tapi juga Tidak terlalu Elastis Nah Untuk di bagian Uppernya Ini bisa dibilang Menggigit Dan juga Enak Dibakai Uppernya Tidak terlalu tinggi Sehingga Sehingga Bisa Kalian Gunakan Untuk Menyes Okeran Bisa Kemudian Cocok Untuk Tipe Lapangan Yang Sintetis Atau Juga Yang Alami Nah Untuk Otsolnya Sendiri Dia itu Mengkombinasikan Antara Stude Blade Dan juga Stude Molded Seperti ini Karena Ketika Kalian Itu Akan Berbelok Seperti ini Nah Inilah Fungsi Daripada Sol Ataupun Stude Yang Bulat Seperti ini Sehingga Ini Tidak Akan Membuat Kaki Kalian Itu Merasa Sakit Ketika Melakukan Gerakan Yang Sporadis Nah Ini Adalah Seri Catalis Liberté Dan Ini Harganya Sendiri Itu Dibanderol Dengan Harga Rp 499.000 Dan Untuk Bebotnya Sendiri Sepatu Ini Berkisar Di Antara 235 Sampai 245 Gram Tentu Tidak Sampai 250 Sama Seperti Brand Adidas Tadi Yaitu X Speed Flow Dan Meskipun Beratnya Tidak Bisa Dibilang Sangat Ringan Tapi Cukup Standar Untuk Kalian Bisa Pakai Di Lapangan Dan Ini Adalah Keempat Sepatu Bola Yang Kita Rekomendasikan Masih Ada Satu Rekomendasi Sepatu Bola Dari Brand Lokal Juga Yaitu Brand Cal C Kalian Penasaran Apa Sepatunya Ini Dia Sop Yaitu Sepatu Bola Willow SC Elite Nah Ini Juga Pernah Kita Review Di Video Sebelumnya Yaitu Akan Gue Jelaskan Secara Singkat Aja Di Bagian Atasnya Itu Bagian Kulit Untuk Yang Elite Ini Itu Menggunakan Bahan Material Kulit Yaitu Kulit Sapi Kemudian Di Bagian Bawahnya Ini Yang Keren Kenapa Karena Ini Menggunakan Bahan Daur Ulang Dan Bisa Dibilang Ini Menjadi Salah Satu Pionir Brand Lokal Yang Menggunakan Bahan Daur Ulang Nah Kalau Kita Tau Kan Sebelumnya Ada Adidas Yang Sering Mengkampanyekan Menggunakan Bahan Daur Ulang Nah Di Lokal Ini Sudah Mulai Dan Dimulai Dari Willow SC Elite Nah Untuk Bobotnya Sendiri Ini Sangat Ringan Nanti Akan Gue Sampaikan Berapa Bobotnya Yang Jelas Ini Kelebihannya Itu Ada Di Bagian Upper Dan Outsole Tadi Sob Yaitu Upper Kulit Yang Jelas Ini Ramah Banget Buat Tipikal Kaki Yang White Kenapa Karena Bagian Upper Dengan Bahan Kulit Itu Sangat Menyesuaikan Bentuk Daripada Kaki Kita Sob Sehingga Kalau Kalian Punya Kaki Weight Enak Banget Ini Sob Nah Untuk Bagian Outsole Ini Menggunakan Stud Ataupun Pull Yang Mayoritas Itu Blade Sob Ataupun Pipih Sehingga Jelas Ini Gue Rekomendasikan Untuk Kalian Yang Suka Lari Yaitu Memiliki Daya Eksplosivitas Dan Suka Apa Ya Menusuk Jantung Pertahanan Lawan Ini Adalah Kalsi SC Willow Elite Nah Untuk Harganya Sendiri Sepatu Kalsi Willow Elite Ini Itu Dibanderol Dengan Harga 469.800 Dan Untuk Bobotnya Sendiri Itu Sepatu Ini Meskipun Konstruksinya Terlihat Agak Berat Tapi Beratnya Itu Hanya Berkisar Di Antara 210 Sampai 220 Gram Cocok Banget Buat Kalian Pokoknya Karena Soll Platenya Seperti Ini Dan Juga Uppernya Kulit Itu Recommended Banget Buat Kalian Para Winger Striker Dan Juga Midfielder Ini Dia Kelima Sepatu Bola Yang Gue Rekomendasikan Buat Kalian Yang Suka Banget Untuk Berakselerasi Dan Memiliki Tipikal Bermain Yang Explosif Dan Agresif Nah Gue Ingat In Lagi Sob Bahwasannya Kelima Sepatu Bola Ini Adalah Rekomendasi Dari Kita Tentu Ini Balik Lagi Karena Sifatnya Flexible Sob Tergantung Daripada Kenyamanan Apapun Posisi Kalian Apapun Sepatu Kalian Yang Penting Nah Nyaman Aja Soalnya Kalau Udah Nyaman Itu Sulit Banget Untuk Berpaling Sob Nah Itu Dia Kelima Rekomendasi Mulai Dari Neki Adidas Spek Ortus Dan Juga Kalsi Buat Kalian Yang Mungkin Berminat Untuk Meminang Salah Satu Daripada Sepatu Ini Atau Mungkin Semuanya Bisa Banget Untuk Konsultasi Terlebih Dahulu Untuk Menanyakan Size Kalian Apakah Masih Ready Ataupun Tidak Nah Tentu Linknya Udah Ada Di Deskripsi Udah Ada Admin WA Yang Siap Untuk Merekomendasikan Sepatu Sepatu Bola Buat Kebutuhan Kalian Nah Kalau Kalian Yang Berada Di Berapa Rekomendasi Sepatu Bola Yang Cocok Banget Buat Kalian Coba Demikian Sob Video Kita Kali Ini Kalau Kalian Masih Penasaran Ataupun Masih Punya Pertanyaan Langsung Aja Tulis Di Kolom Komentar Sekian Video Kita Kali Ini Jangan Lupa Subscribe Like Dan Share Biar Kita Semakin Semangat Untuk Membuatkan Video Buat Kalian Terima Kasih Kita Ketemu Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb